Batik tulis Pamekasan mulai dilirik oleh mancanegara usai gelar gebiar batik di beberapa lokasi di luar Madura. Kabarnya batik Pamekasan akan tampil di internasional, termasuk dalam ajang Paris Fashion Week. Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus gencar mempromosikan batik melalui gebiar batik di sejumlah tempat di luar Pamekasan. Baru-baru ini, Pemkap Pamekasan dibawa ke pemimpinan Bupati Pamekasan Badru Tamam dan Wakil Bupati Pamekasan Raden Bagus Fata Jasin menggelar gebiar batik di Bali. Dampak dari promosi itu, batik Pamekasan dikabarkan akan tampil dalam fashion show di sejumlah negara seperti Laos dan Vietnam. Tidak hanya itu, batik tulis Pamekasan tersebut juga akan tampil dalam ajang Paris Fashion Week. Bupati Pamekasan Badru Tamam menyampaikan promosi batik yang digelar di luar Madura tak ada maksud lain kecuali untuk memperkenalkan batik Pamekasan di kancah nasional dan internasional. Tujuannya, ekonomi masyarakat tumbuh dan berkembang. Dia mengaku pihaknya mendapat informasi gembira tentang batik Pamekasan yang mulai dilirik oleh masyarakat mancanegara. Promosi itu tidak di dalam, promosi itu ke audes, promosi itu ke luar. Misalnya, kalau kita ini mau mempromosikan batik yang dipakai oleh laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik, dengan desainer yang bagus, itu mau ditunjukkan ke siapa? Ditunjukkan ke internal dan eksternal. Di internal kita itu sudah sering, di eksternal, kayak misalnya yang kemarin di Bali, itu promosinya dapat banyak sekali. Kalau kita hitung promosi itu bisa jadi, seluruhnya bisa mendapatkan gambaran tentang batik Pamekasan yang bagus. Dari bromo kemarin itu, itu luar biasa. Saya berisal tidak bisa hadir, karena yang di bromo juga, yang di Bali juga. Tapi secara umum, itu sudah luar biasa. Ini saya mendapatkan informasi bahwa Sofi, dalam Sofi, dalam minggu ini akan bertemu dengan kita di Jakarta, kemungkinan ke Paris Fashion Week, dan ke beberapa peragaan batik di tingkat internasional ini. Dampak promosi apa? Kalau di dalam itu untuk mencintai batik. Kalau di luar, untuk mencintai dan orang membeli batik. Hal senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Ahmad Syafuddin, setelah batik Pamekasan tampil di depan tamu dari 50 negara di Bali, memiliki dampak yang luar biasa. Kami memang begitu, Mas. Jadi kalau, katakanlah kalau promosi keluar, pastinya kan budget bikin, ya. Itu yang kami tekan, mudah-mudahan hasil dampak daripada ini, kemarin, jadi itu Sofi, Sofi ya, Sofi, itu sudah minta, kalau toh batik-batik Pamekasan, ada 4 sampai 6 potong untuk dipamirkan di Paris. Oke, itu bagian promosi kan kita ya, bagian promosi. Sehingga, ya itu tadi, mudah-mudahan batik Pamekasan menjadi top man di Indonesia, bisa dikenal di, jauh lebih dikenal di Indonesia, lebih dikenal juga di dunia. Ia berharap batik Pamekasan melalui gebiar batik Pamekasan ini mampu menumbuhkan ekonomi perajin dan masyarakat Pamekasan secara umum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.